Halo ko friends, disini ada soal nih 4,15 km dikurangi 140 dkm dikurangi 200 m sama dengan berapa km Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Nah disini kita akan mengubah dari dkm ke km dan dari m ke km Nah disini kita akan menggunakan anak tangga seperti ini ya ko friends Nah jika naik kita membaginya dengan 10 setiap naik 1 anak tangga Dan jika turun kita mengalikannya dengan 10 setiap turun 1 anak tangga Nah disini karena disini sudah km, nah maka disini tidak kita ubah Lalu kita mengubah dari dkm ke km, dkm disini ke km Maka kita harus naik berapa anak tangga nih ko friends? Satu, dua, ternyata kita harus naik 2 anak tangga Maka kita membaginya dengan 100 Jadi 1 dkm itu sama dengan 1 dibagi 100 km Nah lalu dari meter ke kilometer Maka kita harus naik berapa anak tangga nih ko friends? Satu, dua, tiga Ternyata kita harus naik 3 anak tangga Maka disini 1 meter sama dengan 1 dibagi oleh 1000 km Karena naik 3 anak tangga ya ko friends Nah maka disini menjadi 4,15 km itu tetap 4,15 Kemudian dikurangi oleh 140 dkm Nah agar menjadi kilometer maka kita harus membaginya dengan 100 Jadi 140 dibagi oleh 100 Kemudian dikurangi oleh 200 meter Agar menjadi kilometer kita harus membaginya dengan 1000 Jadi 200 dibagi oleh 1000 Nah disini menjadi 4,15 Lalu dikurangi oleh Nah karena disini 140 dan 100 ini bisa sama-sama dibagi oleh 10 Maka nolnya kita coret 1 Nah menjadi seperti ini ya ko friends Masing-masing nolnya kita coret 1 Nah jadi 14 dibagi oleh 10 Karena dibagi oleh 10 Maka nanti terdapat satu angka di belakang koma Nah menjadi 1,4 seperti ini Kemudian dikurangi oleh 200 dibagi oleh 1000 Nah 200 dan 1000 ini bisa sama-sama dibagi oleh 100 Dengan cara kita masing-masing mencoret nolnya itu 2 Nah menjadi seperti ini nih ko friends Masing-masing kita coret nolnya 2 Nah maka menjadi 2 dibagi oleh 10 Karena dibagi oleh 10 Maka terdapat satu angka di belakang koma Maka menjadi 0,2 seperti ini ya ko friends Jadi disini kita hitung 4,15 Dikurangi oleh 1,4 terlebih dahulu Nah disini koma ini harus sejajar ya ko friends Kemudian 1 ini harus sejajar dengan 4 ini Karena disini persepuluhan Kemudian 4 dan 1 ini juga harus sejajar ya ko friends Karena disini sama-sama satuan Nah lalu 5 ini tidak sejajar dengan berapapun Nah karena disini tidak ada angka perseratusan Jadi disini kita anggap perseratusannya itu 0 Jadi 5 dikurangi 0 menghasilkan 5 Nah 1 tidak bisa dikurangi 4 Jadi meminjam disini 1 Nah maka disini menjadi 3 Lalu disini menjadi 11 11 dikurangi 4 menghasilkan 7 Kemudian disini koma Lalu 3 dikurangi 1 menghasilkan 2 Kemudian disini kita kurangkan dengan 0,2 Nah disini penempatannya juga sama ya ko friends Koma ini harus sejajar dengan komanya Nah kemudian persepuluhan juga harus sejajar dengan persepuluhan Dan satuan juga harus sejajar dengan satuan Nah disini 5 dikurangi 0 menghasilkan 5 7 dikurangi 2 menghasilkan 5 Kemudian disini koma 2 dikurangi 0 menghasilkan 2 Maka hasilnya adalah 2,55 km Jadi 4,15 km dikurangi 140 dekameter Dikurangi 200 meter Itu sama dengan 2,55 km Mudah bukan? Yeay selesai sudah penjelasan kita hari ini Semangat ya belajarnya